Intro Selamat pagi teman-teman semua Kali ini terdapat sebuah aliran sungai Yang melalui beberapa titik dalam bidang kartesius Jadi diketahui aliran sungai Dengan melalui titik kartesius Yang ditanyakan Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai tersebut Yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 Jawabannya adalah sebagai berikut Kuadran 1, 2, 3, dan 4 Karena terdapat 4 kuadran Jadi kita buat 4 buah warna Yang pertama adalah Kuadran pertama Kuadran pertama ini isinya adalah titik E, titik F, dan titik G Jadi ada titik E, 2, 4 Titik F, 5, 5 Dan titik G, 6, 2 Kuadran selanjutnya adalah kuadran kedua Ini adalah titik A, minus 7,7 B, minus 6,4 Dan C, minus 3,3 Lalu untuk kuadran selanjutnya Yaitu kuadran ketiga Isinya adalah Kuadran ketiga titik K, minus 2, minus 4 Titik L, minus 4, minus 5 Lalu titik M, minus 7, minus 7 Dan yang terakhir adalah kuadran keempat Isinya adalah titik E, I, maksud saya I Nilainya adalah 3, minus 4 Dan kuadran keempat juga memuat titik J Satu, dan minus 5 Ini adalah isi dari masing-masing kuadran Pada titik kartesius yang dilewati oleh aliran sungai tersebut Terima kasih telah menonton!